6 rekomendasi drama Korea dengan rating tertinggi di minggu ketiga bulan April 2021 Yang pertama, ada drama Taksi Driver yang meraih rating 10% hingga 16% Menceritakan tentang layanan taksi bernama Rayan Bau Taksi yang membantu kliennya dalam aksi balas dendam yang belum diadili oleh hukum Pada awal tayang perdana sampai episode ke-6, Taksi Driver meraih rating tertingginya dari 10% sampai 16% Drama ini dibintangi oleh Lee Ji-hun, Byo Ye-jin, dan Aesom Di urutan yang kedua, ada drama Vincenzo dengan rating 7,7% hingga 11% Drama ini bercerita tentang seorang laki-laki dari Korea Selatan yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya menjadi penasihat mafia di Milan, Italia Bernama Vincenzo Cassano, namun sebuah insiden membawanya kembali ke tanah air kelahirannya Drama ini dari episode pertama sudah meraih rating sebesar 7,7% hingga di episode ke-17 mencetak rating tinggi hingga 11% Drama ini dibintangi oleh Song Jong-ki, Jeon Ye-bin, dan Ok Taek-yeon Di urutan yang ketiga, ada drama Riverware The Moon Races dengan rating 6% hingga 8,3% Menceritakan tentang kisah cinta dari cerita rakyat Gorgeo klasik yang terjadi di antara putri Pyonggang dan Ondal Pyonggang adalah putri dari Gorgeo, dia tumbuh menjadi wanita yang berambisi dan ingin menjadi raja Gorgeo Dari episode pertama, drama ini sudah menarik perhatian, pantas jika penayangan perdananya sudah mencapai rating 6% Dan mengakhiri dengan rating 8,3% Drama ini diperankan oleh Kim So-yoon, Na In-woo, Lee Ji-hoon, dan Choi Yoo-hwa Di urutan yang keempat, ada drama Sell Your Haunted House dengan rating 3% hingga 5,3% Bercerita tentang agen real estate dan penipu yang pekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari properti yang bersifat mistis Drama ini juga sukses mempertahankan ratingnya sampai episode keempat sebesar 5,3% Yang diperankan oleh Jo Yong-hwa dan Jang Nara Di urutan yang kelima, ada drama Mouse dengan rating 4% hingga 5,4% Mouse merupakan drama misteri trailer yang menggambarkan situasi dunia di mana manusia dapat mengidentifikasi psikopat melalui tes DNA Bahkan sejak bayi masih dalam kandungan ibu Drama Mouse juga tembus dengan rating rata-rata sampai 5,4% Dibintangi oleh Lee Seng-gi, Park Jo-hyun, Lee Hee-jun, dan Kyung So-jin Dan yang terakhir, ada drama Law School dengan rating 5,1% Drama ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa pintar di sebuah universitas jurusan hukum Namun mereka terlibat dalam kasus pembunuhan yang terjadi di universitas tersebut Dari episode penayangan perdananya, Law School berhasil mencapai rating sebesar 5,1% Drama ini dibintangi oleh Kim Boom, Ru Hye-yong, dan Kim Young-min Tahun Dari episode penayangan peranota tersebut Terima kasih.